Intro Zazkia Gotik mengaku tak mengurangi kegiatan di kehamilan pertamanya. Ditambah lagi, saat ini dia tidak mempunyai banyak jadwal manggung mengingat virus corona masih muabah. Haitu diungkatkan si pedangdut yang dikenal dengan goyangan itik ini usai mengisi acara di tayangan Bronis, Rabu 1 Juli 2020. Dia merasa bersyukur, di saat hamil seperti ini, jadwal manggung tak sepadat sebelum pandemi virus corona, sehingga neng sapan akrabnya bisa menjaga kesehatannya dan si jabang bayi. Seperti diketahui, Zazkia Gotik mengumumkan kehamilannya di awal bulan ini. Dia bilang, saat itu usia kandungannya baru memasuki 2 minggu. Intro Zazkia Gotik dan Sirajudin Mahmud sendiri telah melaksanakan ijab kobur pada 22 April 2020 di Cikarang, Jawa Barat. Zazkia Gotik juga bilang si jabang bayi sangat pengertian. Kedati begitu, pelantun tarik selimut ini tidak merasakan adanya perubahan. Layaknya ibu hamil, Zazkia Gotik merasa selera makannya jadi berubah. Biasanya tidak menyukai coklat, namun di kehamilan pertama ini dia justru menyukai makanan yang manis. Neng sapan akrabnya juga jadi ketagihan buah-buahan. Rujak menjadi rutinitas dalam makanannya setiap hari. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link Dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.